Intro Warga Desa Aroh Kecamatan Muarabulian Kabupaten Batanghari Jambi, kami siang dihebohkan dengan terlihatnya sesosok mayat lelaki yang mengapung di bantaran sungai Batanghari. Beginilah kondisi mayat yang mengapung di permukaan sungai Batanghari. Warga Desa Aroh Kecamatan Muarabulian Kabupaten Batanghari Jambi. Menemukan mayat tersebut saat hendak pergi menyadap karet di seberang sungai Desa Aroh. Gambar ini sengaja kami kaburkan. Polisi dibantu warga mengevakuasi mayat dengan menggunakan speedboat. Warga mengenali mayat tersebut bernama Hashim Hamzah berusia 70 tahun yang beralama di Kecamatan Muarabulian. Sebelumnya pihak keluarga korban melaporkan kehilangan anggota keluarganya yang bernama Hashim Hamzah dua hari yang lalu. Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Batanghari Jambi, penemuan mayat di Desa Aroh Kecamatan Muarabulian atas nama Hashim Hamzah, warga Kecamatan Muarabulian. Dari Kecamatan Muarabulian. Kalau perbanan ini ada mengalami depresi atau apa nih? Tidak ada sakit, sakit. Mayat terlihat pertama kali dalam posisi tengkurat. Posisinya kan saya lagi naik ketek lah Bang. Terus posisi saya sudah di seberang Bang. Sudah kelihatan mainnya. Saya keliling-keliling kan mestiin itu main tapi bukan. Apapunnya mainin Bang. Terus saya layak lagi, minta bantuan semua warga di sini. Terus sudah saya kasih tahu semua warga di sini Bang. Saya melayang lagi. Kiring main itu tadi takut hilang. Sekitar 15 menit warga datang.